ok guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di mana kali ini saya akan membagikan cara mengatasi CD player yang pintu kasetnya macet tak bisa keluar seperti yang video saya yang terdahulu ini adalah pioner dan ini adalah pioner yang asli dimana ada dua pioner saya ini ada yang asli dan ada yang tidak asli dan ini yang asli mengalami kerusakan yaitu pintunya ini tidak bisa keluar atau tidak bisa terbuka kita coba hidup dan ya saya akan oven tapi dia punya klak gitu tapi dia tidak bisa keluar ya mengatasinya kita akan bongkar belum kita bongkar kita matikan matikan dulu ya top dan kita cabut dulu dayanya ini untuk berjaga-jaga siapa tahu kita tetap pegang kepada karannya atau listriknya di untuk berjaga-jaga kita cabut dulu semua arus listrik atau karannya ya kita buka dari sini biasanya kalau tersangkup begitu artinya ada plastiknya itu atau ketahnya yang tersangkup di dalam ya kita buka belakangnya ada dua baut atau sebelumnya ada satu ada empat semuanya ya kita buka oke sebelum kita buka jangan lupa like comment dan subscribe ya guys guys Oh rupanya di belakang ada tiga ya guys ada tiga bautnya ya di sebelah sini satu sebelah sini satu dan di atas ini satu ya kita buka dulu jangan lupa dikumpulkan dia punya skru atau baut karena nanti kita tidak tidak kesusahan mencarinya ya simpan disini dulu kita buka ya pertama-tama kita harus membuka bagian ini dulu kita buka bagian penutup dari putaran sidinya ini ya kita ganti ini terlalu besar kita ganti yang kecil pertama kita buka ini ya karena ini yang menahan CD tersebut kita buka ini dulu ya guys kita buka perlahan-lahan oke sudah terbuka kita ambil sidinya angkat kita simpan dulu setelah itu untuk ku lebih lanjut untuk mengatasinya kita harus membongkar bagian baut-baut yang di tepi ini dan kita akan angkat kita akan angkat naik dulu guys bagi yang baru bergabung di channel saya jangan lupa like comment dan subscribe guys mungkin lebih bagus kalau kita pakai cahaya ya buka dulu baut disini screw dia tepi sudut-sudut sini ya sini satu dan sini biasanya sih ini ada empat tapi kelihatannya disini cuma dipasang ini ada dua ya lihat perhatikan posisinya ada di sudut ini ini satu dan ini setelah itu kita angkat pelan-pelan biasanya boleh dicongkil guys yang tutup di luar ini kita congkil saja ini biasanya terlepas keluar ya seperti itu hanya ada kait-kaitnya saja di dalam jadi agak ribet agak susah untuk menariknya ya oke kita angkat ini tapi sebelum kita angkatnya kita harus cabut dulu ini ya kabel fleksibel ini kita cabut dulu ya caru di bawahnya ada lemnya ya di bawahnya ya di bawahnya ya di bawahnya ada lemnya ya pelan-pelan atau gamnya ke bodi kita cabut dulu ya tertarik dulu oke langsung tercabut tinggal yang disini ini tercabut juga mencarat mencarat ketahnya masih oke disini ada getah kalau itu putus itu yang akan membuat dia tidak bisa keluar ya guys perlu diperhatikan juga di cek di sini ada getah karet ya dia masuk begini terus tersangkut di kunci kuncinya ini ngeloknya tuh ngebukanya kita tarik ini gini tarik ya 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 ampunnya kotor sekali dalamnya karena CD nya ini sudah lama tidak dipakai disimpan saja oke setelah saya meriksa nya dengan teliti dan saya menjumpai masalah kemungkinan masalahnya mengapa CD nya tidak bisa terbuka yaitu adanya serpihan kertas di bawah sini disela-sela ini ada kertas guys ini ya itu ada potongan kertas terselip disini jadi kemungkinan besar penyebabnya tidak bisa terbuka kasetnya itu karena itu jadi kita akan cungkil kembali kita cungkil keluarkan kertasnya guys ya ini artinya ada potongan kertas mungkin karena melekat di CD atau apa ya ini 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 dia guys potongan kertasnya jadi dia tidak bisa terbuka habis kunci ini ketika kita akan membukanya jadi kita coba kembali masang kita pasang lagi ya semua semua berhasil ya kita tekan open ha keluar guys masuk kalau amin kembali sebelumnya di terbuka kita lihat dulu kertasnya boleh berputar apa tidak jadi 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 kita coba ke TV dulu guys kita sambungkan kabelnya sudah putih ke merah ke merah putih ke putih L terus kuning kuningnya mana guys terlalu banyak kabel ini wuhh agak tak sampai guys kita sedikit dekatkan di sini kita cucukkan ke kuning tada ya TV-nya sore guys TV-nya agak rusak jadi keluar itu deteksi kesalahan overload nanti saya akan bongkar kembali untuk memperbaikinya tapi kadang-kadang dia hilang guys tulisan itu jadi kita play satu video ya guys play satu video mana ya klik ini this operation can be performa what's play ya lihat lagu halalin aku kita tambah kolumnya kita tambah kolumnya ya oke sekarang kita telah berhasil membuat CD-nya kembali normal open oke guys keluar guys oke oke guys terima kasih telah menonton dan jangan lupa like komen dan subscribe bagi kalian yang baru bertabung tetap dukung channel aco tutorial dengan cara like komen dan subscribe agar channel saya ini lebih cepat berkembang dan saya mempunyai inspirasi yang lebih untuk membuat video-video selanjutnya tentunya video yang bermanfaat untuk anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next selamat